Letusan terakhir Gunung Agung terjadi pada tahun 1963 yang menewaskan sedikitnya seribu lebih korban jiwa. Berbagai langkah antisipasi dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa ketika Gunung Agung kembali meletus. Sepanjang sejarah Gunung Agung yang terletak di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali pernah meletus sebanyak 4 kali. Berdasarkan catatan PVMPG, gunung dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut ini pernah meletus pada tahun 1808, letusan kedua tahun 1821, 1843, dan terakhir adalah pada tahun 1963. Erupsi terakhir tahun 1963 terjadi sejak tanggal 18 Februari 1963 dan berakhir pada 27 Januari 1964. Erupsi Gunung Agung bersifat magmatis. Letusan gunung pada tahun 1963 mengakibatkan 1.148 orang meninggal dunia dan 296 orang luka-luka. Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api, PVMBG, IGD Suantika mengatakan, sejak letusan terakhir pada tahun 1963, Gunung Agung belum pernah menunjukkan kenaikan aktivitas yang signifikan. Namun, semenjak bulan September 2017, aktivitas Gunung Agung terus meningkat. Skenario pencana yang diantisipasi jika aktivitas Gunung Agung terus naik adalah skenario letusan tahun 1963 yang cukup besar. PVMBG mencatat jatuhnya korban jiwa terbanyak akibat terkena awan panas. Jejak bekas awan panas dari letusan Gunung Agung 1963 pun hingga kini masih terlihat dari satelit yang menunjukkan garis lekukan yang terlihat jelas dari puncak menuju pantai. Sementara itu, pihak BNPB dan BPBD setempat sudah membuat skenario penyelamatan warga ketika erupsi. BPBD provinsi meminta warga tidak panik saat erupsi Gunung Agung terjadi.